Intro Pandemi virus corona tak membuat para pemuda di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah menjadi patah semangat. Sebuah lahan bekas dampak liquefaksi pun disulap menjadi tempat wisata baru dan membuka lapangan kerja untuk puluhan pemuda setempat. Wisata alam menjadi tempat favorit untuk dikunjungi saat masa pandemi virus corona. Peluang itulah yang diambil pemuda di Kabupaten Sigi untuk membuat Taman Wisata Alam dengan penerapan protokol kesehatan. Tempat wisata itu diberi nama Taman Liquefaksi. Di lokasi itu tertata layaknya taman ditambah pepohonan kering akibat bencana liquefaksi pada 28 September 2018 silam. Ketika senja, para wisatawan dari Kabupaten Sigi dan Palu pun mulai berdatangan. Ada yang terpanggil karena uniknya Taman Bekas Bencana Alam itu, ada pula karena ingin mencari alternatif wisata alam di tengah pandemi virus corona. Seperti halnya Karina, pengunjung dari Kota Palu itu mengaku tertarik dengan nama dan lokasinya. Tempat wisata yang terbaru untuk masyarakat Kota Palu yang terletak di Biromaru. Tempat ini juga cocok untuk datang untuk bersama keluarga, berwisata dan bisa dilihat juga tempatnya sangat nyaman, rapih dan bagus. Menurut saya sih oke untuk bawa keluarga dan teman-teman ke sini. Tiap harinya pengunjung terus bertambah. Menjaga pelayanan tetap maksimal, para pemuda yang berada dekat lokasi taman pun diberdayakan untuk mengelola taman wisata itu. Tak terkecuali mereka yang menganggur selama masa pandemi virus corona. Salah satunya Deddy Gunawan. Mahasiswa di Kota Palu itu mengaku merasa terbantu dengan bergabung menjadi pengelola di taman likuifasi ini. Dengan adanya taman ini teman-teman bisa mendapatkan penghasilan sendiri walaupun tidak besar tapi cukup untuk sehari-hariannya untuk buat jajan. Berkaitan dengan pandemi covid yang banyaknya anak muda itu libur di kuliah, di sekolah. Dari situ saya berinisiatif dan ada juga yang mungkin pengangguran berinisiatif saya panggil mereka ayo sama-sama. Ada potensi wisata di desa kita akibat gempa kemarin. Saya bawa ke sini, mereka siap bergabung. Kini taman likuifasi di desa Lolu, Kabupaten Sigi itu tak hanya menjadi alternatif wisata, tapi juga menjadi lapangan kerja baru bagi pemuda setempat. Taman likuifasi sendiri menyerap lebih dari 50 tenaga kerja yang menganggur selama masa pandemi virus corona. Taman wisatanya pun dilengkapi dengan imbauan pengunjung harus mengenakan masker. Dan dilengkapi tempat cuci tangan. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona di tempat wisata.